Saya orang Islam, Naya Haji saya udah cuaca Melihat ibu-ibu itu ya, maaf ya Sekarang kan kayaknya budayanya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya Ini saya buat untuk merespon Mbak Megawati yang gelatur ngomongnya Megawati itu sudah tua, jangan dikasih mikro pun Jangan disuruh ngomong di media Maklum orang tua ya, kalau enggak pikun ya ngawur Beliau kami lihat, enggak tahu itu videonya potongan atau apa Yang jelas ada kalimat yang menghina-hina ibu-ibu yang ikut pengajian-pengajian Ibu pengajian katanya enggak punya pekerjaan Anaknya apa Ibu pengawati itu Islam apa bukan Mengaku Islam, mengaku kaji dua kali Tapi kok malah meremehkan orang yang ikut pengajian Ibu Megawati, perhatikan Setidaknya mereka lebih mulia daripada Sampean Kenapa? Mereka ada harapan akhirat Yang kau katakan Bilang akhirat kayak tahu akhirat aja Subhanallah, ini Islam apa bukan Saya enggak membahas partai, enggak membahas apa Personal ya Megawati Setidaknya ibu-ibu itu lebih mulia Karena di hatinya ada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sang pencipta alam semesta Dia punya harapan akhirat Mudah-mudahan ibu mereka diberikan hidayah oleh Allah Yang kedua Mereka itu dengan variasi aktivitas Orang yang ikut pengajian Itu ada kesenangan, kedamaian Itu mereka yang dalam kondisi ekonomi mapan Kondisi rumah tangga Nyaman Itu aja ada kedamaian Apalagi yang kadang karena masalah Problem ekonomi rumah tangga Terup Rumah tangga Ya, hiburannya dihidup Ketiga Di dalam pengajian itu ada wawasan spiritual Yang menjadikan orang damai Sugih tanpa bondo Dikjoyo tanpa aci dan sebagainya Ada kajian-kajian ilmu Cara bermukenah Cara memakai jilbab Ya Megawati enggak tahu Enggak pernah pakai jilbab Di acara NO satu abad aja Enggak pakai jilbab Biarin aja Ya Kita juga harus Kau sementing jangan menghina lah Jangan dengan apa-apa terserah Sementing jangan menghina Cara memakai mukenah Bagaimana sholat yang benar Itu diterangkan di pengajian Supaya tangannya tidak melebihi Membuka aurot Supaya wajahnya ketika sholat Tidak membuka aurot Itu di pengajian Jangan paling enggak pernah rukuan Yang pernah rukuan enggak tahu Saya juga Paling rukuannya juga Enggak bener Enggak pernah pengajian Banyak sekali kelebihan-kelebihan Kalau diterangkan mungkin Lebih dari 10 Kelebihan-kelebihan Ibu-ibu ikut pengaji Pengajian Disitu ada silatu rohim Menambah pahala silatu rohim Disitu ada kajian ilmiah Disitu ada sedekah mungkin Semuanya adalah baik-baik Menurut agama Budaya Kalau menurut budaya Masa ada jeleknya Bagus semua Daripada yang mabuk-mabuk Daripada yang dikusi Disikuti Mama-mama tua yang Wek-wek Mama-mama tua yang Tukang Guda Lelaki Yang jelek-jelek saja menjadi baik Apalagi yang sudah Baik Mohon Ibu Mekah Mestu wek Tobat Tobat saja Mudah-mudahan Allah Bukan kemitu Tobat Kalau sudah tua Mau kemana Sekarang sudah 70 lebih Mau kemana Paling ya Tidak nambah 20 tahun lagi Kalau sudah mati Terus Buat apa dunanya Katanya yang bisa belimu Pesawat Buat apa pesawatnya Ngantarkan ke kuburan Ya enggak Semua agama Mulai Islam Hindu Kristen Buddha Mengajarkan kehidupan Setelah mati Dengan istilah Ringkarnasi Dengan istilah Pak Asmin Alkobor Bangun dari kubur Semuanya mengajarkan Dan itu Harus dicari Bekalnya Di alam dunia Di antaranya Dengan mengikuti Pengajian-pengajian Pengajian-pengajian Mudah-mudahan Bukan ibu Bumega Diberikan hidayah oleh Allah Diberikan hidayah Semuanya tidak bisa Kecuali Allah Yang memberikan hidayah Kami hanya menyampaikan Saja Kewajiban kami Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ada kebaikan Bumega Satu, dua Atau banyak Ketika menjadi presiden Ketika Itu yang menjadi Pintu hidayah Untuk Bumega Mungkin ada kebaikan Bapaknya Pak Soekarno Yang menjadi Bapak proklamator Indonesia Menjadikan hidayah Untuk Bumega Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!